Selamat datang kembali di channel Mr. Handy kawan-kawan Di kesempatan yang baik ini pada hari ini edisi tanggal 28 Juli 2022 Saya telah merangkum 7 armada atau 7 perusahaan otobus dengan armada yang paling banyak jumlahnya Datanya ini berdasarkan situs spionam.debhub.go.id yang saya akses pada tanggal 28 Juli 2022 Oke teman-teman ini edisi saya gak tau bikin konten apa sih Yuk disimak aja lah guys Jadi di posisi yang ketujuh itu ada duet makmur dan hal mahera dengan jumlah totalnya ada 75 unit Jadi biar enggak apa kita ya kan Ini dia kawan-kawan kita pilih disini PT Pratama Makmur Jaya Yang dipimpin oleh Bapak James Maja Filip Utapia Oke kita klik Dan disini kita udah bisa melihat total jumlah unitnya yaitu menampilkan 1 sampai 45 data Oke kita lihat ini Jadi ini datanya ya kawan-kawan Disini KPSnya masih sampai ini ke Medan Solo, Medan Dumai, Medan Pati bahkan kawan-kawan Jadi unit ke 45 nya itu ada BK7618DI AKAP dengan sasis Mercedes-Benz Ini rutenya jauh juga nih kawan-kawan sampai ke Pati Kita lihat hal mahera yaitu Indah Halmahera Nusantara yang dipimpin oleh Ibu Nadia Theodora Boruhutapia Jadi kita klik dan kita langsung bisa tahu kawan-kawan berapa jumlah armada mereka Jadi disini ada 30 unit armada yang terdaftar di situs ini Dan ini dia trayeknya Medan Pekanbaru, Medan Palembang Ini KPSnya ya kawan-kawan Jadi total armada hal mahera itu ada 30 unit Jadi makmur ditambah hal mahera adalah 45 unit ditambah 30 unit sama dengan 75 unit guys Jadi kita beralih ke posisi nomor 6 Yaitu PT Medan Jaya Simalem Yang beralamat di Jalan Rebab Kota Medan Yang dipimpin oleh Lubu Menara Sinta Tarigan Oke kawan kita klik Kita tunggu sebentar dan inilah dia Jadi ini nama trayeknya ada Nomor KPS ada lengkap semua, sasisnya juga lengkap semua kawan-kawan Ada Medan Jambi, Medan Pekanbaru Di sasisnya kan ada ini Golden Dragon, Mercedes-Benz, Hino Medan Cirebon bahkan yang Hino ini Oke kita totalkan ada 85 unit bus Totalnya kawan-kawan Dengan rute terakhir itu Pematang Siantar Jakarta Kaliterus Dengan sasis Mercedes-Benz Oke itulah di posisi nomor 6 Kita ke posisi nomor 5 Yaitu PT Simpatistar atau PT Bintang Simpatistar Yang beralamat di Jalan Apa namanya ini ya Lueng Batak Kecamatan Lueng Batak Banda Aceh Yang dipimpin oleh Mukles Yunus kawan-kawan Oke kita klik Dan inilah dia total armada yang dimiliki oleh Simpatistar Atau Sultan Aceh ini Jadi dia disini memiliki 5 unit bus pariwisata Dengan sasis Mercedes-Benz dan Toyota Ini mungkin High S ini Toyota High S Dan ini total armadanya kawan-kawan Dia ada 93 unit bus yang bertrayek Yaitu Banda Aceh Pekanbaru Dengan sasis Scania Double Decker Ini kan jelas tertulis disini kawan-kawan Scania Double Decker Ini Scania yang tidak Double Decker Oke kita lanjut ke posisi nomor 4 Siapakah dia? Kita klik disini kawan-kawan Dia dari Kota Medan Yang beralamat di Jalan Masjid Syuhadagang Singalorlau nomor 1 Medan Sumatera Utara Yang dipimpin oleh Bapak Benjamin Tarigan Kita klik Dan kita lihat Ini trayeknya Medan Palembang Medan Jambi Dia jelas ya armadanya Mercedes-Benz Kebanyakan Dan kita lihat Berapakah jumlah totalnya Dan ini dia kawan-kawan Jadi jumlah totalnya itu ada 96 Dimana yang terakhir itu BK7998LC Dengan trayek Medan Muarabungo Dan ini nomor apanya Nomor KPSnya Jadi sangat lengkap data yang tertera disini ya kawan-kawan Dan di posisi nomor 3 adalah PT Putra Pelangi Perkasa Yang beralamat di Provinsi Nanggru Aceh Darussalam Yang dipimpin oleh Rusmin Effendi Oke langsung kita klik Dan langsung bisa kita lihat teman-teman Jadi Putra Pelangi Perkasa ini memiliki 5 unit Toyota Hi-S Dan KPSnya itu jenis angkutannya Ajab Atau antar jemput antar provinsi Kawan-kawan Dan kalau kita lihat Berapa jumlah armada totalnya Ada 99 unit Yaitu Trayeknya Banda Aceh Kutacane Dengan sasis Skania Banda Aceh Loksemawe Medan Kabanjahe Kutacane Ini rutenya keliling nih kawan-kawan Malah Dan ini ada juga Skania yang gak ada trayeknya Mungkin ini bus cadangan Ini data real ya kawan-kawan Data yang terdaftar di Dinas Perhubungan Jadi bukan yang saya karang-karang Oke kita langsung ke posisi nomor 2 Siapakah dia Inilah dia San Putra Sejahtera kawan-kawan Jadi PT San Putra Sejahtera ini Ada yang beralamat di Bengkulu Dan ada juga yang beralamat di Pekanbaru atau Rio Pemimpinnya sama-sama Bapak Kurnia Lesani Adnan Oke kita klik Kita klik ya kawan-kawan Oke Dan untuk PO San yang berada di Bengkulu Jumlah armadanya ada sebanyak 62 unit kawan-kawan 62 unit Di antaranya ini trayeknya Bengkulu Madiun Di cabang Pekanbaru Ada sebanyak Kita lihat dulu 48 unit Jadi Ini Pasir Pengarayan Tulung Agung Trayeknya di KPS Dumai Ponorogo Pasir Pengarayan Tulung Agung Dengan Sasis Hino Golden Dragon Macem-macem lah Sasisnya Ada JC Bus juga ini Apa JC Bus ini Saya kurang tahu juga ini kawan-kawan Oke itulah dia Jadi 62 ditambah 48 Sama dengan 110 unit Dan di posisi kedua ini Dimiliki Atau dipatenkan oleh PO San Dengan 110 unit guys Oke lanjut ke Posisi paling Nomor 1 Yaitu PT Antar Lintas Sumatera Yang berlamat Di Jalan Sisi Ngamangaraja Kilometer 6,5 Lingkungan 6 Harjo Sari 2 Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara Yang dipimpin oleh Insinyur Haji Chandra Lubis M. Hum Kita klik kawan-kawan Berapakah jumlah ALS Yang terdaftar Di Dinas Perhubungan Oke langsung saja Kita Roll ke bawah Jadi totalnya ini Ada 258 unit guys Dengan trayek Medan Pacitan Medan Jakarta Medan Pati Medan Kediri Medan Padang Medan Amplas Kediri Medan Padang Medan Jakarta Ini kawan-kawan Banyak sekali armadanya Jadi armadanya ini Kebanyakan Mercedes-Benz Dan ini yang terdaftar Ada sebanyak 258 unit Jadi Untuk saat ini Masih PT Antar Lintas Sumatera Armadanya Dengan jumlah Paling banyak Oke teman-teman Demikianlah dulu Info pada hari ini Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Jika teman-teman penasaran Dengan jumlah-jumlah Armada bus Yang dimiliki Masing-masing PO Teman-teman bisa Mengaksesnya Di situs Pionam.go.id Dan Ya Browsing-browsing lah Untuk mencari informasi Kawan-kawan Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Setelah menonton video ini Dari awal sampai ke akhir Sampai jumpa di video-video Saya berikutnya Terima kasih Horas Mejuah-juah Manbante Grina Terima kasih